Pesona Batik Nusantara merupakan hasil karya seni warisan nenek moyang bangsa Indonesia yang perlu dilestarikan. Dan untuk melestarikannya, Rumah Belajar Batik didirikan di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Rumah Belajar Batik di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat merupakan pusat pelatihan keterampilan batik, guna melestarikan warisan budaya batik periangan timur. Pendirian Rumah Belajar Batik Tasikmalaya untuk memberdayakan individu-individu muda dari komunitas marjinal dengan harapan bisa menciptakan pengusaha yang dapat meneruskan serta menciptakan lapangan pekerjaan di industri batik. Guna membantu meningkatkan pemberdayaan masyarakat, Yayasan Cinta Anak Bangsa berkolaborasi dengan komunitas UKM lokal, menyediakan akses modul literasi keuangan melalui pelatihan online yang interaktif dan menarik. Rumah Belajar Batik Tasikmalaya memiliki berbagai fasilitas seperti kelas teori, kelas menjahit, kelas menggambar, kelas mencanting, dan lokasi pengolahan limbah batik sehingga limbah yang dihasilkan ramah lingkungan. Dan di ruangan-ruangan ini sudah disesuaikan ada mulai ruangan belajarnya, kemudian juga mulai mereka membuat pola, sampai membuat pencanting, sampai mereka menjahit, dan bahkan mereka belajar bagaimana mereka memperkenalkan produk-produk mereka ke dunia lain melalui digitalisasi. Untuk dukungan itu, Alhamdulillah kami dari Dinas Perindustrian Pernegangan punya satu tempat yang saya pikirkan sangat mumpuni ini. Ini memang lengkap banget menurut saya ya, enak sekali kayak sekolahan begitu. Sehingga ruangan ini bisa kita kerjasamakan dan diwanfaatkan untuk pelaksanaan rumah batik ini. Kehadiran rumah belajar batik diharapkan menjadi suatu upaya dalam menjaga warisan budaya kain nusantara, khususnya batik, dan menjadi percontohan bagi rumah belajar lainnya di seluruh Jawa Barat. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, Anyus melaporkan.